Pemirsa aktivis pro-demokrasi Hongkong, Joshua Wong pada Senin 23 November mengaku bersalah atas tuduhan mengorganisir dan mengambil bagian dalam pertemuan tidak sah di dekat markas polisi selama protes anti-pemerintah tahun lalu. Wong yang berusia 17 tahun ketika menjadi wajah protes demokrasi gerakan payung yang dipimpin mahasiswa 2014 menghadapi hukuman penjara maksimal 5 tahun jika terbukti bersalah. Sebelum masuk ruang sidang, Wong mengaku tak heran jika segera menyusul penahanan. Rekan aktivis lamanya Agnes Chow telah mengaku bersalah atas tuduhan yang sama terkait protes Juni 2019. Sementara Ivan Lam, mantan kolega lainnya di Demosisto yang merupakan organisasi politik pro-demokrasi yang didirikan pada 10 April 2016 sebagai partai politik juga diperkirakan mengaku bersalah. Wong bukanlah tokoh terkemuka dalam protes pro-demokrasi dan anti-Cina tahun lalu, tetapi aktivismenya yang terus-menerus telah menarik kemarahan Beijing yang melihatnya sebagai tangan hitam pasukan asing. Dia membubarkan kelompok pro-demokrasi Demosisto pada bulan Juni hanya beberapa jam setelah Parlemen Cina mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional untuk Hong Kong, menghukum apapun yang dianggap Beijing sebagai subversi, pemisahan diri, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing dengan hukuman penjara seumur hidup. Chow 23 tahun, seorang pembicara bahasa Jepang yang fasih dan dijuluki Dewi Demokrasi oleh media Jepang, yang juga telah ditangkap berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional, mengakui bahwa dia merasa cemas tentang kemungkinan hukuman penjara pertamanya dalam hidup dan masa depan yang tak terduga. Wong juga menghadapi dakwaan berpartisipasi dalam pertemuan tidak resmi pada Oktober 2019 dan pada 4 Juni 2020 karena berjaga memperingati penindasan terhadap pengunjuk rasa di dan sekitar lapangan Tiananmen, Beijing pada tahun 1989. Dari Hong Kong, China, kontributor Nusantara TV melaporkan.